Intro Salam Skapsa Bisa Santun menuju prestasi dalam kompetensi Oke pelajar Skapsa pada mata pelajaran PPKN kelas 12 semester 6 Hari ini kita akan membahas mengenai pengaruh kemajuan IPTEC terhadap NKRI Karena di era globalisasi kita tidak lepas dari IPTEC Apalagi Anda semua adalah generasi milenial Untuk itu mari kita simak materi berikut ini Oke para pelajar Skapsa khususnya kelas 3 Sekarang kita bahas mengenai pengaruh kemajuan IPTEC terhadap NKRI Karena negara kita tidak bisa lepas dari IPTEC Dan kita harus bisa menyesuaikan dengan negara lain Sebelum itu kita harus tahu apa tujuan kita untuk mempelajari ini Yang pertama yaitu kita bisa menyebutkan pengertian IPTEC Yang kedua kamu juga bisa menjelaskan perkembangan IPTEC Dan yang ketiga Seswa dapat menikapi pengaruh IPTEC dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang ma'asa Kemudian yang keempat seswa dapat bertanggung jawab dalam menikapi pengaruh kemajuan IPTEC Dalam bingkai bingkai tunggal liga Karena negara kita adalah negara kesatuan Tidak diinginkan adanya perkecahan Karena IPTEC Kemudian pengertian IPTEC IPTEC dari kata ilmu pengetahuan dan teknologi Ilmu pengetahuan itu adalah maksudnya ilmu yang didapat Yang didapat ada caranya, ada metodenya bisa dibuktikan Yang tujuannya untuk orang lain, kepentingan orang lain Di sini ada tiga tinjauan dari aliran rasionalisme yang pertama Yaitu pengetahuan didapat dari akal pikiran Karena ada sebab akibatnya Ada orang tua karena ada nenek kita Kemudian ada orang tua, kemudian ada anaknya Dan selanjutnya Kemudian ada hujan Kalau terus-menerus bisa mengegebatkan banjir Yang kedua empirisme berdasarkan pengalaman Biasanya pengalaman ini didapat dari kebiasaan yang berulang-ulang Dan yang ketiga yaitu aliran gabungan Antara rasionalisme dengan pengalaman Kemudian yang kedua apa itu teknologi Menurut Pak Prayitno yaitu seperangkat ide atau gagasan Yang punya metode, punya teknik yang digunakan dalam waktu dan tempat tertentu Untuk memenuhi kebutuhan hidup Karena iptek ini adalah termasuk budaya Budaya itu yang menciptakan manusia Berarti di sini untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia Sekarang hidup ini dimudahkan Kemudian bagaimana perkembangan iptek di dunia Yang pertama sebelum abad ke-20 Contohnya di sini sistem pertanian di Mesopotamia Sebelum mengenal pertanian di Mesopotamia Yaitu di negara Irak Itu penduduknya Hidup secara meramu Kemudian nomaden Dan tergantung pada alam Padahal kalau kita lihat Mesopotamia ini adalah Ada dua aliran sungai, Efra dan Tigris Yang sangat subur sekali Sehingga dengan punya pengertian, pengetahuan Dia bisa menciptakan Cara bagaimana mengolah pertanian menjadi lebih baik Kemudian setelah itu munculnya mesin cetak Di sini diawali dengan mesin cetak Kemudian diikuti oleh penemuan yang lain Contohnya penemuan telepon Penemuan radio, TV dan lain-lain Yang ketiga revolusi industri di Inggris Kalau sudah revolusi industri inilah Sudah menemukan beberapa tanaman Yang bagus dan dalam waktu yang relatif cepat Contohnya di Indonesia dulu belum ada Padi IR26 IR itu international rice Bukan insinyur Ini cepat sekali hanya 100 hari bisa dipanen Kalau sebelum itu Orang tua dulu kita menanam padi yang umurnya lebih panjang Setengah tahun mungkin lagi bisa memanen Kemudian perkembangan pada abad ke-20 Dan seterusnya Nah ini sudah ada beberapa perkembangan yang sangat potensial Yaitu munculnya transistor Pemutaran DVD Kalau dulu sebelum DVD apa Bu? Kalau kita memutar dalam tape itu ada pita Sekarang DVD dan mesin fake Mengirimkan permasalahan atau ke suatu daerah Ini pakai fake Sekarang sudah tidak pakai fake Sudah lewat email dan cepat langsung diterima Kemudian munculnya serat optik Ya ini berkaitan dengan sinyal untuk komunikasi Bisa melalui telepon, TV kabel dan lain-lain di sini Kemudian yang ketiga komputer Dan yang keempat internet Ya tiga-empat ini juga tidak kalah pentingnya Dan ini sudah mendarah daging di kalangan kalian Kemudian bagaimana IPTEC di Indonesia Karena negara kita ini ingin sejajar dengan negara lain Terutama negara maju Kita juga harus bisa menerima IPTEC Pengaruh dari luar Tapi tetap dikondisikan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila Karena nilai-nilai Pancasila ini adalah sebagai penyaring filter Mana yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai budaya kita Kita terima yang tidak kita tinggalkan Karena tidak semua IPTEC ini bagus Kemudian sebelum abad ke-20 ya Di Indonesia dulu itu cara pengolahan tanahnya juga masih sederhana Baru itu ada subak pengairan yang ada di Bali Kemudian cara menanam padi secara terasering di daerah pegunungan Kemudian kita juga mengadopsi pendidikan pada zaman kolonial Belanda Belanda terutama contohnya ada universitas yang ada di Boker dan di Bandung Yaitu ITB dan IPB Kemudian juga banyak juga contohnya Contohnya dokter Sutomo, dokter Wahidin Sudirawusuh itu adalah lulusan dari Stovia Stovia itu adalah sekolah kedokteran dari cepat daerah zaman kolonial Belanda Kemudian perkembangan teknologi pada abad ke-20 dan sampai sekarang Nah ini lebih bagus lagi semakin lama semakin canggih Kita lihat aja dari handphone ya Kalau dulu hanya bisa SMS dengan bisa menerima panggilan telepon dan menelpon Sekarang HP sudah digunakan untuk segala segi kehidupan Pada tahun 67 pemerintahan Indonesia sudah bisa mendirikan LIPI Yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Setelah munculnya LIPI inilah diikuti oleh beberapa lembaga baru Contohnya disini ada Batan, ada Lapan, ada Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional dan lain-lain Kemudian muncul lagi yang sangat bagus berkaitan dengan komunikasi yaitu SKSD tahun 1975 Sistem Komunikasi Satelit Domestik Untuk TV, untuk radio Kemudian lebih canggih lagi setelah BCHB ini mempelopori bedirnya IPTN Industri pesawat terbang Nurtanio Nah ini, inilah orang Indonesia yang pertama kali yang bisa membuat pesawat terbang di Indonesia Dan pernah menjadi presiden di Indonesia Kemudian tadi sudah saya katakan IPTN juga ada pengaruh positif dan negatif Kalau positif kita terima aja Asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila ya Dan yang negatif kita waspadai Nah IPTN ini pengaruh positif dan negatifnya ini juga dinilai dari berbagai bidang Yang pertama politik Apa itu positifnya dari bidang politik? Diskusi politik secara terbuka melalui TV, dunia maya, atau yang lain Ini juga sudah tidak asing lagi Kalau menjelang pilkada atau pilpres Kita bisa melihat di TV Kandidat kita Kemudian yang kedua Perjadinya pembicaraan atau perdebatan publik atas kebijakan pemerintah RUU, rancangan undang-undang RUU ini biasanya dibicarakan dan diperdebatkan bisa melalui secara terbuka Yang ketiga, calon pejabat menggunakan media masa untuk berkampanye Apa bukampanye itu? Kampanye itu adalah menarik simpati rakyat untuk masuk dan bisa bergabung di dalamnya Ini kampanye Kemudian selain ini juga masih banyak segi positif Nah yang negatif di sini berita hoax cepat tersebar Yang belum tentu kebenarannya sudah tersebar Sehingga apa merecahkan masyarakat Terjadi perpecahan di masyarakat akibat fanatisme Contohnya kemarin saya milih presiden yang nomor satu Kemudian ternyata tidak jadi Ataupun pil kadar kemarin bupati nomor satu tidak jadi Yang jadi nomor dua Tapi masyarakat tetap rasa dendam Ini namanya fanatisme Kalau dibiarkan bisa terjadi perpecahan Yang selanjutnya terorisme separatisme menyebar secara mudah dan cepat Nah ini kita baca dan kita lihat di TV ya Terorisme yang ada di Indonesia semakin merajalela Kemudian aspek ekonomi Yang positif Contohnya di sini keterbukaan informasi pihak luar negeri Untuk menanamkan modal atau investasi Karena tahu mungkin di Indonesia lah hanya kok bagus dan lain-lain Dia tertarik untuk berinvestasi Kemudian meningkatnya produktivitas Produk sekarang itu lebih Jadi seperti contohnya sampo tidak hanya satu Merk saja sekarang sudah ratusan merk Kemudian konsumen bisa memilih produk terbaik Dia memilih terbaik Apalagi sekarang sudah ada belanja online lainnya malah Terutama mereka sering sekali belanja ini Kemudian yang negatif Sikap konsumerisme Konsumerisme Semua diinginkan Padahal itu tidak sesuai dengan isi kantong Pengen dibeli semua Sehingga ini muncul boros Cenderung untuk boros Jika tidak punya keahlian Pengangguran semakin lama semakin banyak Nah ini Dengan yang ketiga Dengan mudah mengakses barang Dikawatirkan generasi tidak bisa menghargai proses pembuatannya Dia hanya bisa menerima setelah jadi Tidak tahu bagaimana cara membuatnya Inilah dari segi negatif Yang ketiga Aspek sosial budaya Segi positifnya Mempermudah komunikasi dengan orang lain Sekarang apalagi sudah canggih Video call Di luar negeri pun bisa Tidak bersah ketemu Kita sudah bisa melihatnya Hiburan dan komunikasi mudah didapat Kita melihat bagaimana Hiburan yang ada di luar negeri Sehingga kita meneriru Kemudian mengetahui budaya di seluruh dunia Bagaimana cara kehidupannya Di negara X Di negara Y Kemudian yang negatifnya Menghindari tata muka sedangkan kita perlu bersosialisasi Karena tadi adanya pengaruh komunikasi yang sangat canggih Kita tidak perlu bertemu Nah kita kan makhluk sosial Berarti kita tidak kenal dan tidak bisa bersosialisasi Kemudian yang kedua Anak-anak kecanduan smartphone Anak kecil kalau tidak mau makan Diberikan HP Sudah dia mau makan Sehingga apa? Tidak Mau membantu orang tua Belajar juga sudah Oga-ogaan Nah disini Yang ketiga Maksudnya budaya asing Yang tidak sesuai dengan Kepribadian bangsa Yang bisa merusak generasi muda Nah ini Adanya minuman keras dan lain-lain disini Dan banyak sekali Cara berbudaya Cara pakai-pakaian Gaya rambut yang bagaimanalah Ini yang bisa merusak generasi muda Kemudian yang keempat Aspek hukum dan hankam Ini juga berpengaruh Iya Kemudian apa positifnya DNA Nah ini Dapat mempermudah kepastian identitas pelanggu kejahatan Terutama untuk Meidentifikasi kejahatan kelas kakap Dengan tes DNA Kemudian CCTV Bukti awal dalam sebuah peristiwa Apalagi sekarang Setiap ruangan sudah ada Jadi kalau ada yang kehilangan Bisa dilihat di lacak Wah ternyata dia pelakunya Ini yang positif dan masih banyak sekali Silahkan kamu cari sendiri Dan yang selanjutnya yaitu negatifnya Penyadapan pembicaraan lewat telepon Nah kalau penyadapan ini biasanya dipakai untuk kejahatan Kemudian pemalsuan identitas seorang Dipalsu Dan yang keempat Maaf yang ketiga Pencurian kartu kredit secara elektronik ATM bisa dibobol dan lain-lain Di sini karena Kecanggihan tadi Tapi dari segi negatif ini Kemudian Kamu bisa membaca di sini Pertanyaan yang harus kamu jawab Dan kamu masukkan di Google Classroom Sudah jelas ya Jadi saya berikan kesimpulan IPTEC itu memang dibutuhkan Tapi IPTEC ini ada positif dan negatifnya Kamu bisa menyaring Kalau positif tidak masalah Untuk perkembangan negara kita Yang negatif lah yang kita harus kendalikan Harus kita hindari Yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Sekian Ini mohon secepatnya dikerjakan Saya tunggu di Google Classroom Baiklah pelajar skapsa Demikian materi hari ini Mengenai pengaruh kemajuan IPTEC terhadap NKRI Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom Jangan lupa like dan komen Untuk mendukung program ini Klik subscribe dan tekan tombol lonceng Supaya tidak ketinggalan informasi Dan share jika menurut kalian video ini Bermanfaat untuk orang lain Sampai jumpa di video kita selanjutnya Salam skapsa bisa Sekolah berbudaya industri Berkarakter wira usaha Menjadi ideola sekediri raya Terima kasih telah menonton Terima kasih.